Terima kasih malam, terima kasih kami bukakan Terima kasih malam, terima kasih kami yang ingin mencuba sama-sama Terima kasih malam, terima kasih kami yang ingin mencuba sama-sama Kalian sedang menyaksikan Marsuma Project Youtube Channel Marsuma Project Youtube Channel Jangan lupa like, komen, subscribe, selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Masih semangat Masih semangat Masih semangat Mantap Yang saya hormati kakak pembina ya Pembina apa ini? Pembina ya? Kelas 1 ya Kelas 1 SMA ya? Karena waktu jaman kakak dulu Tidak ada kelas 10 Masih semangat 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 di pola air pun sama ada juga tapi dia harus di wilayah hukum untuk perairan yang kedua kita tugasnya adalah melaksanakan kegiatan pembinaan keamanan dan ketipan masyarakat ya wilayah hukumnya pun sama di air kami khusus di air ya di air dan yang ketiga adalah melaksanakan fungsi SAR dan patroli di laut jadi secara umum gampang jobdesk dari pola air adalah yang saya tahu kapan tadi kemudian ah untuk hari ini eh kita akan sering ya bukan sering yang bukan kakak-kakak yang mau majarin ini tentang saat kita sering benar maka reskiu yang tahu waktu reskiu yang terlambat di air yang terlihat di mana nanti adik-adik disini berpindah sebagai reskiur bahasanya reskiur reskiur itu penyelamat di air ya reskiur water harus nama reski ngomong-ngomong laki-latinya nggak ada yang untuk SMA nya ini SMP ya ada SMP ya yang cowoknya nggak ada jadi semuanya perempuan ya perempuan tetap semangat walaupun laki-lakinya ya Oke jadi kami baru tim disini kebutuhan anggota dari tim SAR timsang dari Polairut timsang tugasnya adalah melakukan pencarian dan pertolongan di laut tapi itu tidak kemungkinan kami juga akan diturunkan kalau ada kejadian di darat tapi bisa juga untuk bantu-bantu leading sectornya disini lepas almas jadi kami tugasnya Tunggu Susi adalah melakukan pencarian dan pertolongan di laut Hai Hai ini misalnya kebualan kamu menganggap kamu lalu walaupun sahabat ketawa kamu dia berupaya akan diberangkan sendiri dulu itu udah itu udah dari alam pasti nah seperti hal yang terjadi dibutuh jadi adiknya ini jadi bisa bernak kakaknya dengan jiwa penawangnya mencoba menyelamatkan mencoba menyelamatkan alhasil kakaknya dijadikan wangku sama adiknya dua-duanya ada di belom dan meninggal dunia jadi salah satu kalau misalnya intinya dari apa namanya penelamatannya adalah selamatkan diri sendiri kalau kalau ada adik-adik tidak mungkin tidak mungkin tidak mungkin ya misalnya bahaya kalau saya turun kemudian kalau ada sesuatu saya pasti juga jadi jadi tinggal sekolah menyelamatkan tapi jangan sampai menambah korban ya menambah korban kalau itu nanti ada adik eh ada di sekitar yang bisa dimambahkan untuk penyelamatan nah itulah nomornya orientasi lapangan adik-adik bisa bisa tahu nih bisa digunakan untuk eh penyelamatan oke sampai disitu sampai disini ada yang eh ditanyakan oke oke yang pertama adalah saya sekitar harus memilih teman-teman di laut di air ya yang kedua adalah bisa membaca situasi kondisi lapangan oke yang ketiga adalah kita bisa memahami teknik nah nanti kita bahas lama teknik 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 peralakannya apa aja oke ini alhamdulillah bisa berenang semua jadi salat pertama sebagai sudah tertentu ya bisa berenang semua tapi masanya berenangnya sudah berenang atau belum ah ada yang berenang cuma bisa saja kemudian ada yang berenang tahu nih kalau tadi ini tempatnya dia bisa berenang cepat kemudian dia bisa bertahan lama di air nanti kalau ada-ada sudah lepas dari SMA nanti ingin mengalami lagi boleh boleh belajar nanti di kita bisa kemudian dibasang mas juga bisa makasih ini buatan sendiri atau gimana ini beli ya hehehe hehehe benar langsung masuk materi jadi jadi soalnya segera harus bisa menghadapi ke darurat di air ya tugasnya segera segera diberikan pertolongan dan dibawa ke tempat yang aman jadi jadi ada ada dua ada dua apa namanya kriteria ini kejadian ini satu di air dan satu di darat di laut di pantai boleh nah jadi tugas-tugasnya adalah melakukan pindakan pertama mencari tempat yang aman dulu kemudian nah ini lebih-lebih ini ya kita lari ke tepat kecelamatan gimana caranya dia ini si korban bisa bertahan hidup dengan cara bagaimana adik-adik harus perhatikan juga si korban ini masih disetakan atau enggak dengan caranya jauh lapasnya tahan tanjad yang masnya pada jawabnya gimana jangan sampai nanti adik-adik ada korban ada korban yang sudah di amalkan tapi jalur napas masih tertutup begini ya nih ini itu adalah mematikan jalur nafasnya dan apa sih gimana buka tangan awal ini lihat salur nafasnya dibuka itu nanti untuk misalnya kalau dia ada lagi materinya namanya RGP jantung paru dikasih teknik dipada caranya kalau di film orang berikan kesebuatan menstimulasi jantung yang berhenti bergerak kembali gimana caranya ada yang sudah tahu ada yang sudah pernah kembali yang memberikan sebelah oke setelah adik-adik jadi kalau tidak silahkan melakukan petugas yang silahkan melakukan petugas kesehatan boleh kemudian jadi pertama yang kita benar-benar salah adik-adik tindakan darurat di lokasi ini dalam suatu kondisi adik-adik sedang berada di situ ya tapi kalau ada yang sedang di rumah ya ngapain ya kecuali ada yang sudah terikat dalam suatu ikatan bahwa ada yang sudah di situ ya harus mau tapi dalam suatu kondisi tertentu ada yang sudah di situ ada yang harus tahu apa yang harus dilakukan oke ada yang tanya ke sini terutamanya kemampuan yang kedua politikasi lapangan tiga adalah kalau memang sudah ada darurat jadi silahkan lakukan otomatis yang keempat jadi kemampuan sudah masuk adik-adik juga harus mengerti tentang peralatan apa saja yang bisa digunakan untuk melakukan penyelamatan di air ayo ada yang tahu sesuatu yang dipengapung lampung bisa campur lampung apa ini di depan adik-adik ini yang dibuat oleh pabrik ya yang dibuat untuk alat keselamatan khusus selain itu ada nggak yang bisa digunakan ayo selain peralatan yang dupam ini ada nggak bisa digunakan yang bisa yang bisa yang bisa mengatur apa bisa bang lagi dalam dalam bisa kan jadi sesuatu apa yang bisa mengapung itu bisa digunakan untuk alat keselamatan kalau 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 jadi adik-adik harus mengenakan alat yang bisa digunakan untuk melakukan penyelamatan selain alat ini jadi bisa di kapal langsung aja di kapal peri misalnya ini ada penolongan nih ada karun ada karun ada karun apa-apa selamatkan selamatkan utama karena yang udah dijatuhin kalau kita next oke next adalah esensi dari sahabat sudah adalah tahu istilah lebih baik lebih baik kita menghindari kejadian kecelakaan di laut jadi misalnya adik-adik punya kakak punya ibu punya saudara yang bisa pernah yang bisa pernah lebih baik jangan suruh ke air esensinya itu sebenarnya nggak bisa pernah jangan ke air depan penyakit ayam tau ayam eklepsi yang tahun air jadi mencegah dulu daripada kita melakukan kecelakaan ya kalau bisa tapi kalau dalam kawasan mendesak adik-adik ya mau nggak mau melakukan kecelakaan jadi itu salah satu upaya dari sker menghindari dari terjadinya kecelakaan di laut baik sebenarnya prinsip kecelakaan di air korporing aja perlindungan dan pertimbangan jadi harus bisa mengenal lingkungan intuisi kalau adik-adik yang bisa melakukan jangan jadi superhero ya jangan jangan jadi pahlawan pahlawan kesiangan sejujurnya korban yang harusnya jadi dua agar adik superhero ya kalau tidak jangan jangan dilaksanakan oke next bila jenis sebuah baik sampai sini yang tanya enggak tersingga yang pertama ini udah punya satu kemampuan pernah yang kedua sudah bisa mengenal boleh menarik boleh-boleh misalnya untuk menarik tadi karena kalau korban ini udah di laut udah nggak manang apapun ya begini begini pasti cari sesuatu bisa dipegang apapun itu memaknya emaknya dipengkang mau cowoknya ceweknya itu yang berapa tuh sama-sama nggak bisa berenang ada cowoknya jadi selamatkan diri dulu kalau dilakukan orang ini ini adalah jangan jadi superhero kalau kita tahu memampuan diri kita sendiri kecuali adik-adik sudah paham kemudian lingkungan sekitarnya mendukung boleh melakukan penelamatkan kalau minim semuanya lebih baik jadi semangkutnya saja kalau sampai sini ini tanya-tanya ada pengalaman boleh apa aja boleh bisa digunakan di laut itu bisa dipanjangin misalnya ada kompon-kompon ini masih 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 berhidup kita bisa kait di bajunya dimananya tapi kalau masih sadar dia disitu ada lagi silahkan yang lain apa yang masih kalau adik-adik bisa benang ini namanya kalau diartikan kalau bahasa ini karena ini akan mengembang di air ini namanya lebih jadi adik-adik sekalian masih tahu sama kawangnya kewarganya kawangan ke laut harus menggunakan lebih jaket ini bisa memperpanjang usia ada itu masih bisa mengapung dengan ini bisa bertahan sampai 4 sampai 5 hari menggunakan ini karena manusia bisa bertahan di air itu 4 sampai 5 hari setelah itu Allah malam disawak minimal ada space waktu untuk mencari untuk melakukan pertolongan tapi kalau posisi di bawah air adik-adik sudah di tenggelam supaya pencari tidak akan lebih sering lagi ya jadi adik-adik menolong laut dia ingatkan sama kawang-kawangnya sama adik-adiknya selama-selama-selama selalu gunakan light jacket berani katakan tidak mau naik kapal kalau tidak ada light jacket harus berani karena kita dari kepolisian kawang-kawangnya sudah menghindau semua misalkan-misalkan yang ada di laut itu selalu melengkapi dengan light jacket karena itu adalah salah satu banyak untuk mengejari silahkan di laut oke ada yang lain silahkan kalau lapas buahkan nanti apa lagi kita tanyakan ada sih pengalaman terburuk atau tersebut ada yang membuatkan makanan-makanan puluh terakhir di puluh ada mahasiswa itera gak mahasiswa itera yang penggelam di Besir Barak itera-itera yang lagi ke KN di Besir Barak jadi mahasiswa ini bulan sekitaran bulan Juli ya bulan Juli kemarin itu mahasiswa ini sedang melaksanakan KKN di Besir Barak Besir Barak itu mempunyai setinggi-setinggi rumah jadi dia ini mainlah di pinggir pantai selesai main pinggir pantai kemudian main bola kemudian bilas di pinggir pantai satu lombak ombaknya setinggi setinggi rumah hilang selama beberapa hari dan tidak muncul ke darat kami ditulangkan ke situ dan kami bukan bukan mencari mencari konfas sebenarnya melalang-malang dengan perawal kecil dengan obang yang sangat tinggi jadi setiap hari kami melaksanakan penggiatan patroli atau katil kan gitu ada caduknya gini jadi kami kami naik itu ketika melihat 21 itu hilang bilang begini mungkin penggiatan itu sama-sama kali gitu ini diperkuatkan dengan istikpas disiple banyak istikpas kemudian kita cari dari atas lebih lebih luas jadi alhamdulillah banyak yang muncul sendiri setelah 3 hari dan keadaan sudah rusak sudah mulai terjadi pembusukan banyak yang muncul kemudian kami langsung evakuasi jadi posisi kita itu mau naik ke perahu susah mau turun ke perahu susah di tengah pun susah dan juga mengharap memang kuasa jadi kita mengharapkan penyelamatkan sudah tidak mungkin lagi penyelamatkan obatnya tinggi sekali alhamdulillah akhirnya sudah ketemu kemudian kita pun selamat itu saja karena tanggung jawabkan jadi tidak tidak bisa mengenak lagi ada yang lain? silahkan ya yang pertama masalah di sini kita menjengkau banyak perkari yang menjengkau pemerintahan kita boleh kita boleh berjantung berkat tangan bisa di kolom tadi kalau masih berjantung tangan kita boleh waktu gini tidak tarik boleh berkat atas ataupun opsi yang kedua karena biar terlalu jauh tidak bisa kita menggunakan menggunakan tangan kita menggunakan armcah Uap kita menggunakan lagu atau tadi boleh chten boleh ayu boleh balik boleh boleh oh bisa menggunakan tokan ini bisa menggunakan tangan ini metode paling simpon ini rezeki menjangkau menggunakan air yang dan air yang masih bisa dijangkau oleh kita yang kedua adalah Hai anaknya yang lebih hati-hati hai 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 ada yang tau bro yang apa leng kita lempar oke saya akan belakang bagiannya kita saksal dengan mengopan yang masih sadar ya kita lempar berarti ini kanaknya adalah tapi jangan membahayakan dan juga oke atau men menindang tau menindang oke ini men mat apa yang bisa kita lepas dan batu malam ini tapi ngelepar heleng ya masih orang ketepalannya jadi yang kita lepas adalah alat yang bisa ngelepar ngeleparnya juga kita bisa menggunakan tali atau kita langsung ngelepar ke arah tujuan kalau kita ngelepar dan menggunakan tali kita harus benar-benar tepat jangan jauh dari jangkauan dia kalau pakai tali kalau tidak tepat bisa kita tarik lagi kita ulang lagi oke metode ini bisa kita gunakan di baut di kolam juga bisa apapun di atas bola ya ya yang penting posisi dari adanya sekalian posisinya tidak baik adanya akan jatuh ya jadi pastikan lu posisiali waktunya posisinya aman next berikutnya berikutnya saya rasa bisa ya ya jadi praktek ada gini-gini aja yang lain ini-gini aja kayak lorak-loraknya ini ya ambil posisi awalan gula-gula lepar dan jangan gunakan sebenarnya kalau penggunaan tampangnya kelas ini berisiko juga sebenarnya karena kiri-kiri maksud sama karena orang bisa bocok jadi setiap ini memanglah karet kayak parang kemudian ratur-ratur gitu bisa digunakan tapi untuk yang ini kita harus berduduk businya dekat dengan korban sampai malah nah ini korban yang awalnya sana dibincang dari kena ini ya kalau yang bocok dari sini ini oke kemudian adanya-adanya kamu yang tersegur untuk isinya harus berjalan ya berjalan untuk isinya mau misalkan gak perlu berjalan oke lingkutnya adalah metode row nah ini pangkat ketika dua metode sebelumnya tidak dapat terkesanakan kita masuk ke metode row ada yang tahu row kita mendekati row ini mendekati obat ya mendekati obat ya mendekati obat mendekati obat ya ataupun menggunakan menggunakan lampung lainnya tadi acara kalian sekalian juga membuat keselamatan ada kalian yang juga harus menggunakan lampung ya lampung tentunya di air di laut ada hati keselamatan yang pertama menggunakan lari jaket ya kalau dari jaket kalau ada kalau jaket menggunakan air ini metode row ini saya bilang adalah metode lanjutkan dari kedua metode kita menggunakan perahu perahu kecil kita menggunakan metode race kenyataan setelah kita mendekati perahu kita menggunakan metode perahu pastikan juga perahunya jika sampai kita jatuh dua ya pastikan padahal ini sudah menguasai itu yang pertama ya bisa menjangkau bisa melaikkan korban nanti eh dari bapak-bapaknya ngasih tarwan yang korban yang baik darulah ayo yang antuk yang antuk yang antuk berdiri 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 nah yang antuk berdiri 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 nah panjang tarik atas dari atas ambil lapis ke dalam tahan kuat eh kuat ya ambil lapis ke dalam ke atas sekali lagi tahan berdiri berdiri ke dalam tangan dua ya berdiri 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 oke ini berdiri berdiri kemudian berhubung korban, berangkat, lalu kita samperkan ke pikir jadi metode 2 adalah lanjutkan ke metode yang sebelumnya dan ini sepertinya lalu kita menarik sus metode 2 adalah ketika tidak harapan masyarakat yang sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dengan lampung ada kemudian perangku nggak ada tongkat nggak ada apa yang kita mau bentuk, pergi, pergi, kemudian berkati korman dengan kondisi korban ini yang masih yang masih sana ya klik, kita sedangkan diri kita dulu ya jadi demikian karena selanjutnya setelah 4 metode ini tidak ada masalah semua gak semuanya sama, semua ini mikir semua pokoknya bahan-bahan itu kita akan menggunakan mata kita menggunakan mata kita menggunakan mata jadi kita menggunakan mata tauin 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 kalau ada yang sanggup jangan laksanakan nanti perempuan yang harusnya perempuan satu jadi dua jadi dua jadi juga perempuan 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 satu upaya yang semaksimu mungkin ada yang bisa dipakai dan ini adalah yang tertarik adalah metode pemukas ketika ada yang menggunakan metode ini ada yang harus menguasai namanya kaya 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 k menguasai metode depend dan release oke jika ada korban yang masih butuh bantuan ini masih dicari-cari mendekati membuangkan tangan adik-adik, gimana coba? mengapa yang terkereak dan digunakan? terkereak dan memanfaatkan diri ataupun kita menghindar ataupun kita bertahan yang terhadap antar kecuali kalau korbannya sudah tidak sadarkan diri jangan bertarik saja nah, bahkan lawan ya ya jadi ketika ada yang sudah menguasai teknik lima berarti ada yang harus bisa menguasai teknik depend dan release dan nanti kita praktekkan kondisinya di air, bukan di darah jadi siap-siap nanti di air kita biarkan lawan siap coba? siap tapi nanti kita pakai lapu nanti kita biarkan di terpakai yang boleh dicangkai karena keselamatan yang U jadi kalau tentang kek ini sebenarnya teore-nya kan saya sarankan saya sarankan di rumah dekat pokoknya pokoknya saya bisa melantaukan kayaknya bisa sedikit terlihat yang diantaukan teknik-tekik yang aku diantaukan nanti gambarnya bagaimana kondisinya bagaimana jadi bisa tapi berhubung karena perbatasan pesawat-pesawat adik-adik jadi saya kasih teore-nya jadi seseorang kakaknya adik-adik sudah tahu kalau secara kekori kita diantaukan ini ya karena yang perlu diantaukan dengan kondisi yang sangat penting nanti ketika ada diantauan sewa kondisi tertentu jadi tidak menghubungkan jadi mantap lawaskan diri dari korban intinya adalah selamatkan diri dulu oke sampai disini ada pertanyaan ada boleh menanyainya lain-lain silakan mungkin dari korban lain mau makan silakan Pak Alza ada pertanyaan ada pertanyaan yuk terlihat saya kalau bisa terlihat pasti ngantung saya dengan bagi bateri hidup 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 jours hidup sis hidup hidup saya hidup 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 si Bapak di mana? Bapak di mana? Kalau saya di Danang Lampu, di Umili Umili Manang Lampu Balangnya itu Danang Lampu Suka bumi Bapak ini? Suka bumi Bapak itu kan? Ya, suka bumi lah Balang Suka bumi Tengok Tengok Iya, bagaimana? Hah? Bapak Nang? Bapak Nang? Karena aku tinggal dengan saya itu Tanya, tanya aja yang mau jadi polwan Gimana caranya Pak? Ini bagaimana Pak? Di luar kontes ga apa Karena kesalahan ini, nah begitu aja ada peluang anda peluang anda makanya sama peluang juga peluang juga peluang peluang juga peluang ada jadi di populisnya ini flexibel ya dari kayu sudah bisa pindah ada peluang bisa jadi nanti harus di luar jadi di luar di Jakarta di pulau balok kayu disitu lebih duduk dan yang lagi kalau di sana kalau di sana evakuasi teman-teman juga iya cuma kita yang akan lucu yang di sana bisa pakai tapi tapi berubah tapi berubah berubah di sektor yang menjadi apa semua semua kalau kita siap mau jatuh 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 yang kita lupa 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 dupa lupa 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 itu salah satu pencarian misalnya dan kalau dipolong sedisi di titik ini kita gak tau nih, di titik ini kenal yang tau pasti bergerak terus ya terus kita mencari ini tuh masih pencarian namanya mencari sesuatu yang kita gak tau gimana inokasinya tadi korbannya sudah ada pada lakonan terbaik pencarian dengan segala rupanya yang kedua adalah kita bayar pertolongan pertolongan ini kita sudah tau korbannya dimana korbannya sudah ketemu sudah ada, misalnya ada kecelakaan kapal KM dulu bahwa BD bahwa BD kapal terbakar terbakar di titik ini kita pasang-pasang yang cari karena korbannya sudah ada disini eh terbarunya ke nah iya jadi korbannya sudah tidak ada di titik ini yang kapal dan kapal terbakar terbakar kalau terbakar berarti berpotensi keren krisisannya ya berhasilnya kapal karena ada tugas yang memakainya sendiri juga sudah kita malah ketolongan jadi ada kapal yang ketolongan itu ini yang ketiga adalah dua yang memparcaya dan mpd kalau penting ini ketemu di lomba ini ketemu di lomba pertama kali ini adalah keluar orang tua yang bisa terkira belum bisa kembali tahun kelima kelima terbina jika anda sudah menguasai hal terlima anda akan menguasai itu lain adalah event dan release gimana kalau bisa jadi hormat dengan tangan saya tarik oleh dia jadi bagaimana cara saya lepaskan diri kamu jadi ini ataupun sebelum di ombak saya akan menghindari saya tetap saya tetap boleh lebih enaknya seberapa menyebabkan korban jika dia tidak sadarkan diri karena tidak akan enak pahlawan jadi kalau member saya mengajarkan kalau kalau sekaliannya tidak bisa menarik menariknya tapi tidak akan dia lagi ini 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 ragu ya ragu ada yang lain lain boleh di luar di luar di luar di luar di luar di luar berapa berapa dengan berapa 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 Pelawang ada lagi-lagi nanti Nah, boleh bertanya ya? Mulai hari? Bisa gak hari? Tanya bapak yang hari? Mulai hari bisa gak hari? Mulai ada pesawat emang? Ada pesawat pelawang juga, tapi bagus Kalau kita setiap orang bersekali aja Jadi, yang pernah lihat dari orang panggil ya, boleh kita juga itu Saya mau lelolololololololololololololololololongan kita itu Yang telah Eh, jangan lakukan dengan ya Gimana caranya nanti-nanti rekantuk, ikut Bilang bisa ngerti Gimana caranya nanti terlapap? Ada Ada pertanyaan? Gak ada Ada saman, sepert? teori dari teknis dan di dasar dari waktu resmi adalah saya tidak mahal menguasai semuanya yang dilibatkan dari tahu ya untuk melakukan patologan semampunya saja ya oke nanti kalau kita kita ketawa-ketawa kita ketawa-ketawa kita ketawa bisa nanti kita ketawa RGP beses dan uang kemudian yang lain ya oke ini cukup ya mungkin sampai sini saja jelas 14 ini mungkin saja kami mewakili dari Sumairu mohon maaf ini kalau tidak tanya yang telah karena tidak tahu pasti kemudian kami mohon maaf maaf saya mencapai kami saya mau mencapai saya tidak saya tidak saya tidak saya tidak saya tidak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!